Hai yang kayak gini biasanya jadi bisa di setek yang cepat tumbuh padeng Oh bisa yang masih muda bisa betul ya Iya banyak setean yang dari potongan ini bisa tumbuh langsung ditanam-tanam ya 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 udah maju selamat menikmati sederhana aja lihat sederhana tempat yang seadanya kebun ya teman-teman ini salah satu yang saya pinang dari Pak Tut karena saya pertama awalnya emang tertarik sekali semoga bermanfaat buat teman-teman jadi kita bahas dikit kenapa saya tertarik dengan pohon ini mungkin teman-teman penasar juga kenapa saya milih pohon saya dari awal datang pertama saya sudah tertarik kenapa tertarik saya lihat pertama itu senang ternyata pohon ini sebesar gini dia punya liukan yang istimewa kenapa liukan istimewa dengan batang sebesar begini ini ada tekukan yang istimewa tekukannya langsung mengarah menuju ke depan langsung ke kanan ya nah ini dengan tekukan sebesar gini termasuk ya simple tapi jarang ya nah disini tinggal kita ngemas mana-mana yang perlu kita apa kita arahkan mana-mana yang perlu kita potong kita bersihkan yang jelas konsepnya ini teman-teman bisa lihat sendiri karena arah pohon ini menuju ke mana ya ke kanan kita sekarang lihat kekuatan di tumbuhnya kemungkinan dengan bodi gerak begini ini kita akan membuat saya rencana buat 3 makota ya satu dua back belakang dan di depan itu ujungnya kita sekarang eksekusi aja simple sederhana tapi jangan lupa teman-teman bonsai itu yang paling susah itu perawatan ya perawatan perawatan dan buat desainnya jadi mengarahkan karena disini ada perpaduan dua antara apa proses penyumburan dan mengarahkan nah pentingnya disini pemahaman nah bagaimana kita sabar kalau gak paham nah jadi disini sabar bisa sabar kalau kita paham kadang buru-buru anda bagus potong dulu nah ternyata setelah kita tunggu-tunggu untuk jadi ternyata hasilnya kurang maksimal ini tumbuh juga disini ya banyak padi ini bagusnya pohon sebesar ini biasanya tumbuhnya ada di ujung-ujungnya sambil ngobrol ya kalau ini dari bawah sampai atas dia tumbuh iya iya kebanyakan pohon besar tumbuhnya ada di atas saja ini beda padi semua tumbuh ya pada dia waduh disini sadis nih padi apanya potongnya harus dibersihkan jadi ini kenapa dibersihkan ya dipilih yang dipakai aja ya ya gerak dasarnya biar kelihatan nah kita akan bicara gerak dasar disini nah disini kita potong secara utuh bodinya tuh kelihatan liukannya kemana nah tadi kan tertutup disini dengan kita bersihkan ini kelihatannya jadi dari bawah tuh lekukannya kelihatan kak nah itu dia nah disini juga kita mungkin bersihkan juga ya yang kayak gini biasanya jadi bisa di sete yang cepat tumbuh padi oh bisa ya yang masih muda bisa betul ya iya banyak setean yang dari potongan ini bisa tumbuh langsung ditanam-tanam ya iya di kering ya kering baru kelihatan liukannya kalau motong tuh gampang ya hidupnya yang susah hidupnya yang susah tapi kalau udah fokus kayak gini nanti cepat padi gitu ya iya 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 bisa jadi super ini bisa jadi super ini gede sekali tapi lurus ya pada ya nah kenapa kita bersihkan kan disini ya patut kalau kita buat makota disini itu kan terbenturin jadi disinilah uang kosong untuk dimensi ya membuat dimensi itu biar gak terhalang dia enaknya enaknya kalau sendisi keringannya ada gini bisa ditambah keringan ya padiah kena pada dalam sepatunya nah teman-teman biasanya dilemanya disini kadang ada yang sayang dipotong nah ini kan dua ini saya yakin kalau teman lu banyak kadang dilema disini dia kan lumpuh ini iya patut lurus kan yang mana saya pakai kita harus lihat lewat depan dulu dimensi yang dapat yang mana karena ini juga saya lihat kan ketinggian nih iya tapi lurus lurus ya jadi mungkin kalau kita pakai ini potong dulu lurus dia bisa bikin mahkota itu berapa cabang yang dipakai pada satu tergantung kalau buat teman kota tergantung posisi ujung di atas kalau posisi ujungnya udah komplit kita pakai 4 cabang mungkin 3 cabang bisa lihat posisinya karena kan ada juga yang baru buat itu kan satu ditarik berharap itu akan sempur tidak tentunya perlu disisakan kita lihat dulu dari depan pandangan depan dulu nah kalau kita lihat gerak dasar nah ini ya ini terkesan nutupin memang namun ini alami memang dia nah kita buat makotas ini memang kecil sekali agak kecil namun harus gitu nah ini ini menghalang juga harus dipotong ya kenapa dipotong itu karena terkesan tidak kurang enak syukur-syukur ini lagi menutupin ini lagi nih kalau dia nyilang juga ya ini mukanya disini dan mudah keringan aja kita buat sini selamat menikmati nih buat apa gagang pisau tuh bisa keras kayunya keras ya kita ada potong tadi kan menghilang disini kita mulai nah sekarang kita kan buat 3 makota nih satu nah ini nih bingung nih dua ini yang mana pakai ini udah pasti satu dua ada pasti ini tiga belakang nah ini nih menghalangnya juga dipotong lagi nah ini karena kalau ini ditutupin kan jelek juga ya kan ini ada keringannya sini ini terus saya nyilang ini udah kering juga harus ditarik saya tarik saya tarik padi padi yang asik nah jadi kelihatan nih nah jadi kelihatan nih kalau disini ada enak dia dia tidak ditutupin batang utama di sini kan ada daun enak padi bagus kelihatan jadinya karena disini kan karena disini kan kosong kelihatan kosong sekali ya kalau di dada udah bentuk wah nah cuman ini memang halangi lagi jadi kita mangkas lagi nih padat ini gimana lagi nih harus potong lagi nih padat sayang tumbuhnya udah dingin harus berani iya jadi iya 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 Selamat menikmati. 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 Ya, udah dapat. Tuh, udah melayakan. Teman-teman, sekarang posisinya lihat. Jadi dia terbuka untuk membuat dimensi nanti. Wah, lumayan. Sampai. Kita sekarang menggunakan kawat. Yang dipakai bagian kecil tadi. Jadi nanti kita kan banyak yang kita ini. Kalau ini kan titik fokusnya udah mulai ke arah ini ya. Ini belum final, masih dipilih lagi. Kadang-kadang di saat kita ngawatin, kita udah kawat ini. Ternyata setelah kita lihat, oh ada gak nyalan. Kita bisa potong lagi. Nah, adik-adik biasanya kalau belum terbiasa. Nekuk kawat kan ini yang repot dia. Iya. Kalau bisa, nari. Jangan sampai kerap. Mulai kelihatan kan. Setelah kita arahkan. Mulai ada yang tertutupi kak ini. Setelah kita bentuk. Satulah kita, selamat menikmati 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 selamat menikmati